Halo guys, kali ini kembali di channel Resubmarif Dan dalam episode baru ini, saya buat episode ini namanya Mari Baca Buku Dan buku ini adalah buku yang paling saya suka dan saya baca adalah Percakapan Bung-bung Dan buku ini menjelaskan dari Nurul Hanafi Namanya Percakapan Burung-burung dan cerita-cerita lain Dari Nurul Hanafi Tapi disini kata pengantar Damuri Muhammad Ya, kalau ngeliat back covernya seperti ini Back covernya ya Ada gambar burungnya Oh, menarik Oke Dan buku ini dari mana ini Oke Disini penulis Nurul Hanafi Nggak usah disebutin ya Ini catakan pertama bulan Maret 2017 Penderbitnya dari Biva Press Atau anggota IKAPI Alamatnya nanti saya tulis ya di bawahnya ya Alamatnya saya tulis Alamatnya itu adalah Sampangan Gang Perkutut Nomor 325 Blok B Jalan Onosari Batu Retno Banguntapan, Yogyakarta Wah, Yogyakarta Ini ada nomor teleponnya Ada dua Yang satu nomor kantor Yang dua nomor Ya, kayak 081 gitu lah ya Terus ada fax email Terus ada emailnya Ada dua disini Nggak usah disebutin ya Nggak usah Dan kalau mau lihat blognya Disini ada www.blog.divapress.com Nanti saya tulis juga Websitenya www.divapressstriponline.com Ya, disini sih ada ini ya Dari Perusahaan Nasional Katalog Dalam Terbitan Atau KDT Dan Percakapan burung-burung Melulahan Api Penyunti Majah Saratini Cetangan 1 Jakarta Diva Press 2017 Oke Disini ada 264 halaman Luas dan panjangnya itu 14 x 20 cm Yang salahnya itu Dan disini ada tulisan Tulisannya adalah Sastra Perjuangan Ialah Lini penerbitan buku-buku khusus Sastra atau cerpen Novel, esai, dan tuisi Yang menginisiasi Relasi idealis Antara penulis sastra, karya sastra, dan pembacanya Membuka pintu kreatif bagi semua pihak Non-partisan Non-partisan Yang memiliki visi perjauhan yang sama Nah, disini ada tulisan Nah, disini ya Diva Press Sastra Perjuangan Hashtag Tampung Fiksi Oke Ini ada tentang penulisnya Nah, ketika ada Ada tentang penulis Sama renoyat publikasi Saya baca ini Saya tahu penulisnya ya Oke Nuluhan Nabi Adalah penulis dan penerjemah Sastra yang lahir dan berbukim Di Batu, Yogyakarta Hingga kini Ia menulis dua buah Dua buah novel Beberapa cerpen Beberapa cerpen panjang Tiga naskah drama Dan dua buku cerita rakyat Dia menyukai kajian drama Shakespeare Drama klasik di Yunani Romawi Dan penulis-penulis modernis Novelnya kedua Piknik Namanya Namanya piknik musiknya Diterbitkan Interlude Tahun 2015 Ada pun novel pertamanya Yaitu Bayang-bayang di wajah air Masih berupa manuskrip Manuskrip Itu apa ya Tidak tahu manuskrip Kenapa Sempat menempati 20 besar Naskah sayembara Uy Tidak pernah 20 besar Naskah sayembara Menulis novel Diwan kesenian Jakarta 2012 Ia menerjemahkan Karya Yasonari Kawabata Berapa novel Yaitu bernama Dulu Gunung Dan kumpulan cerpen Yaitu Daun-daun bambu Dan cerita-cerita Cerita-cerita Telapak Serta kumpulan cerpen Yukio Mishima Dan bocah lelaki Yang menulis Visi Yaitu Dari tentang penulis Kalian mau Kalau kalian punya Facebook Twitter Saya akan kasih tahu Namanya Dari Divapress Yaitu Penerbit Strip Divap DIVA Besar Press Spasi Press P-nya besar Press Press Sekarang Dan Facebook Itu Facebook Tapi Kalau untuk Betar Divapress 01 D-nya 1 Eh D-nya Kecil Tidak Pakai Spasi Pakai 01 Gitu Ya Eh Disini Duga Ada Sinopsis Cerita Cerita Ini Saya Bacanya 5 Cerita Pendek Dalam Buku Ini Setara Dengan 25 Cerita Yang Akhir Dari Tradisi Cer Pen Koran Panjang Jernih Dan Dalam Itu Dari Dampurin Muhammad Ini Dari Kata Pengantarnya Dari Pengantarnya Si Dampurin Muhammad Ya Disini Saya Bocakan Sinopsis Ini Baru Kata Pengantarnya Sini Sinopsis Adalah Tiba Tiba Menyeruak Dalam Diriku Satu Kesadaran Tekad Entah Dari Mana Ditangnya Nenekku Sudah Tua Eh Sudah Tahu Aku Suka Burung Aku Sudah Bilang Padanya Kalau Aku Nanti Sekolah Aku Akan Belajar Bahasa Burung Aku Nanti Akan Belajar Dengan Sama Tekun Sekali Kalau Sudah Besar Nanti Orang Akan Lihat Bagaimana Aku Bicara Dengan Burung Burung Dan Si Nenek Terperangah Mendengar Ceritaku Ini Tapi Tampaknya Sebagian Dari Ungkapan Wajahnya Itu Hanya Dibuat Buat Saja Dikiranya Aku Masih Anak Kecil Tertipu Dengan Mimik Buatan Seperti Itu Kau Ingin Belajar Bahasa Burung Pak Guru Pasti Akan Menertawa Ibu Sekuatan Aga Siapa Yang Mengatakan Bahasa Burung Itu Pelajaran Sekolah Seluruh Wajahku Terasa Panas Tapi Kata Nenekku Orang Orang Di Kotak Pintar Pintar Mereka Bisa Membuat Listrik Membuat Mesin Mesin Ia Banting Sapunya Ke Tanah Dipikir Itu Membuat Aku Takut Burung Burung Yang Berkisar Di Atas Kepalaku Ini Mereka Tahu Siapa Yang Benar Di Antara Kali Itu Sinopsis Dari Buku Kecapakan Burung Dari Giva Press Ya Giva Press Logonya Ya Dan Disini Penulis Merul Hanafi Terdiri Percakapan Burung Burung Gambar Tulang Rusuk Dan Disini Ditulisan Dan Cerita Cerita Lain Kata Pengantar Pengantar Di Yang Yang Tadi Ini 123 Tiga Baris Ya Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Apakah Saya Perlu Merekomedi Buku Ini Kalau Kalian Suka Sama Baca Baca Aja Sih Gap Apa Ya Gak Ada Yang Ngarang Kok Ya Ya Ini Sih Bukunya Simple Sih Gini Bukan novel Yang Masih Gini Sih Oh Ya Ada Yang Bila Bukan novel Novel Gak Novel Gak Sih Bingung Yaudah Sekian Video Kali Ini Sampai Bertemu Di Bye